Sementara itu Kapolri, Jenderal Polisi Ristio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri siap menghadapi kegugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Kapolri bilang penyidik akan menyiapkan diri sebaik mungkin. Ada tahapan pra-peradilan yang akan ditemukan. Tentunya juga dari penyidik juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga kemudian pada saat proses itu berjalan, penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu normatif ya, dan SOP-nya memang seperti itu. Jadi ada dugaan tersangka baru enggak Pak, soal si pemberi suapnya kan belum? Ya kita lihat saja dalam perjalanannya. Sebelumnya, Ketua KPK yang diberhentikan sementara Firly Bahuri tidak terima dijadikan tersangka oleh penyidik Pol Damet Rujaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahul Yasin Limpo X Mentat. Menghadapi hal tersebut, Firly pun melawan dan mengajukan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Firly diagendakan 11 Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV